Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ginan seperti yang sudah dikenalkan Saya asli dari Bandung Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan karena ini di Sunda Jadi saya akan bilang Sampurasun Jadi saya akan mulai saja Rumah Cemara itu adalah organisasi berbasis komunitas Bagi orang dengan HIV AIDS dan pengguna nabza di Indonesia Kami mempunyai visi atau mimpi ke depan adalah bagaimana Indonesia itu bebas stigma diskriminasi dan kriminalisasi Bagi orang dengan HIV AIDS dan pengguna nabza Karena selama ini permasalahan HIV AIDS dan pengguna nabza Itu selalu diidentikan dengan moral HIV AIDS itu selalu Dikaitkan dengan orang-orang yang mempunyai beresiko tinggi Padahal kalau kita tanya Mr. Google Informasi itu sangat jelas Informasi itu tertera dengan Kuatnya disana bagaimana virus HIV itu bisa menyebar Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana manusianya melihat informasi tersebut Faham? Jadi selama ini informasinya sudah ada jelas, clear A sampai Z bahwa menularnya begini, 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 begini Nyamuk tidak akan menularkan HIV Ludah tidak akan menularkan HIV Bermain bola tidak akan menularkan HIV Tapi tetap Saya mah takut ah kalau ketemu orang HIV Asli nah Aduh takut Kenapa? Kenapa? Karena Kacamata yang digunakan untuk melihat informasi Itulah yang menjadi masalah Setiap orang punya frame of reference Semua orang punya feel of experience yang berbeda-beda Namun dalam melihat informasi tentunya Hati kudu terbuka Hati kudu terbuka Open mind, open heart ya baru masuk Pan penyakit agama itu paling jelas juga Hatinya kalau sudah tertutup Tidak akan ada informasi masuk Sama Kalau melihat HIV dan narkoba dengan hati yang tertutup Udahlah mereka mah sampah Paham? Nah bagus Gitu lah pokoknya Sebenarnya bukan apa-apa Ini jalan-jalan ini adalah bentuk rasa nervus saya Karena saya sendiri tidak pernah berbicara Seperti ini di depan teman-teman atau siapapun Hadirin hadirot Bapak, ibu, bapak, tetes Segala saya gak pernah Biasanya saya ditanya sama orang Tedek ini memang rada ripus saya juga Harus ngomong terus ya Tapi gak ditanya sama orang Jadi saya bingung mau ngomong apa Tapi kenulah namanya juga manusia ya Manusia mah pasti bingung Ya betul gak? Sejarah peradaban mengatakan bahwa manusia itu bingung Dari zaman yang gelap, barok Sampai renesang, pencerahan Dan akhirnya timbul satu poin bahwa Manusia adalah center dari universe Faham? Nah dikorelasikan dengan apa yang ada di rumah cemara Saya selalu mengkuat satu kuat dari yang namanya Leo Tolstoy Dia seorang pengarang Rusia Terlalu banyak orang di dunia ini yang berpikir Bagaimana caranya mengubah dunia Tapi tak ada atau sedikit sekali orang yang berpikir Bagaimana caranya mengubah dirinya sendiri Itu yang masalah Itu yang masalah Nah pengejauhan tahan nilai-nilai tersebut di rumah cemara Kami tidak pernah meminta masyarakat untuk berubah Kami tidak pernah meminta layanan kesehatan untuk jadi siap menerima kami Kami tidak meminta undang-undang tidak mengkriminalkan pengguna nabzah Karena kami paham Karena kami yakin bahwa nilai perubahan itu ada di dalam diri masing-masing manusia Baik saya maupun kalian yang ada disini Nah gitu pengintannya dari saya Dan masih banyak waktunya Ya saya juga bingung mau ngomong apa lagi Tapi santai saja Yang jelas rumah cemara ini memang melakukan kerja-kerja praktis dan pragmatis Terkait dengan pencegahan high-fage Seperti tadi yang sudah dilihat Kami mendistribusikan kondom Kami mendistribusikan jarum suntik Kami juga memberikan rehabilitasi kepada pengguna nabzah Bukan orang dengan high-fage ya Karena orang dengan high-fage itu tidak butuh direhabilitasi Mereka justru harus diintegrasikan kembali dengan masyarakat Kami percaya bahwa orang dengan high-fage itu adalah orang yang adalah kelompok manusia Adalah komunitas yang harus integral dengan masyarakat Mereka harus menjadi bagian dari masyarakat bukan dipisahkan Nah seperti saya Saya sudah hidup dengan high-fage itu sekitar 11 tahun Saya ketahuan high-fage tahun 2000 dan Alhamdulillah sampai sekarang saya masih sehat walafiat Berkat doa di dalam hati saya ya Nggak doanya caranya bebas Nah di rumah cemara tadi yang saya berusaha untuk sampaikan ke teman-teman Kami tidak hanya melakukan kerja-kerja praktis dan pragmatis saja kepada populasi beresiko Seperti pekerja seks, pengguna nabzah suntik, ataupun pria-pria beresiko tinggi Laki-suka laki tidak hanya kepada mereka Tetapi kami juga berusaha memberikan sebuah upaya-upaya yang edukatif kepada masyarakat Melalui cara-cara yang kreatif Kalau orang Sunda kreatif, kalau orang Indonesia kreatif Nah, ya P, Jeng, F V, F, P Ya, gitu ya Memperang lah pokoknya Nah Nah, on body Nah, cara yang kreatif Kami salah satunya menggunakan sepak bola dan seni Kami juga kalau di seni, kami biasanya membuat pameran-pameran yang hasil karya Dari pengguna narkoba, orang dengan IVH Kami biasakan mereka untuk berekspresi Untuk bagaimana menyalurkan sesuatu yang ada di dalam mereka ke dalam seni Baik foto, bikin instalasi, film atau apapun lah Tapi salah satunya juga kami mempunyai upaya-upaya yang kreatif melalui sepak bola Kenapa sepak bola? Simple, kawan Saya cinta sepak bola Tidak seperti tadi Tolso ya Gak usah merubah sepak bola kuma-kuma Pak Baliut, lihat PSSI Pak Baliut Pak Baliut, it means complicated Jadi, pusing lah pokoknya Nah, biarlah yang promise seperti itu Saya mah fokus pada diri saya saja sendiri Saya cinta sepak bola Saya bermain bola Namun ternyata Alhamdulillah Upaya sepak bola ini tidak hanya diapresiasi sebagai olahraga fisik saja Ternyata sepak bola ada makna yang sangat dalam di dalam sepak bola Sepak bola bisa digunakan oleh kami sebagai alat pemberdayaan sosial Bisa digunakan sebagai alat untuk mengurangi stigma dan diskriminasi kepada kami Kenapa sepak bola? Apa yang Anda pikirkan tentang sepak bola? Apa? Gak tahu? Manyak cara main bola Nontonlah minimal Sepak bola Konvensional sepak bola 22 orang Olahraga yang melibatkan banyak sekali pemain Bayangkan kalau Anda sosialisasi sama pingpong Dua orang begini saja yang paling banyak berempat Tapi kalau main bola 22 orang Sepak bola juga membutuhkan level of fitness yang cukup tinggi Bayangkan dua kali 45 menit Dua kali 45 menit Ya Sedangkan apa yang terjadi dengan orang dengan high face? Orang dengan high face mempunyai stereotip Atau diskreditasi itu adalah dalam kondisi fisik Hah orang dengan high face apa? Tinggal tulang kurus, kering, kerontang Tinggal tulang sama kentut katanya ya Udah di rumah sakit, udah dying Ya udah meninggal Istilahnya udah nunggu waktu untuk dipanggil sama yang maha kuasa gitu ya Nah Kami berusaha memberikan informasi melalui sepak bola Biasanya kami undang siapapun Mau PNS, mau mahasiswa, mau pagawebang, mau model, mau apapun Mau elemen, mau noun, pokoknya main bola sama kami Main bola sama kami Kami tidak declare siapa kami Main aja dua kali 45 menit Udah main Oh itu 6 menit lagi ya Ya Oke lah Main weyah Kembali ke cerita Main aja main bola di salah satu lapangan Sudah main dalam tradisi sepak bola di Indonesia itu ada yang biasanya disebut menjamu Datang ke rumah cemara menjamu Dikasih makan malam Makan aja kita tuh ya Ngobrol Terus mulai tanya-tanya Nah disetelah film yang barusan Nah karena mereka yang dari dua orang tersebut juga ikut bermain bola Terkaget-kaget lah tim yang kami undang itu Waduh Kami sudah main bola dengan yang HIV Selama ini metode yang sangat sulit untuk mengukur hilangnya stigma dan diskriminasi adalah Tidak ada Metodenya gak ada Metodenya gak ada di alam dunia Di alam dunia ya dari galaksi Bima Sakti sampai galaksi Bima Asin, Bima Naun gak ada Gimana ya caranya mengukur hilangnya stigma dan diskriminasi Alhamdulillah dari rasa cinta saya sepak bola Terciptalah metodologi bagaimana menghilangkan stigma dan diskriminasi dan bisa diukur Gimana diukurnya Diundang Udah diundang Makan Udah makan kami testimoni Saya HIV positif Tadi juga Bapak sudah main bola dengan yang HIV positif Loh kumaha tuh gimana tuh tertular gak Mereka saya pula kan tadi sikut-sikutan Kan tadi Bapak ngerawel baju saya gini-gini Aduh gimana Menular gak Begini Bapak informasi mulai masuk Informasi masuk Nah Itu prosesnya Pulanglah mereka Ke rumahnya Ada yang kemana, kesini, kesana, kemana, kemana Pulang aja yang menyebar Satu saat pada bulan berikutnya Kami coba undang Bapak ini dari rumah cemara Mau gak main bola lagi sama kita Siap Berarti apa yang bisa kita simpulkan Stigma dan diskriminasi itu Bisa dikatakan tidak ada Bukan hanya melalui mulut Tapi melalui interaksi di dalam lapangan sepak bola Pak gesek ya sek ya Di lapangan sepak bola pak pegang-pegang Nah itu ternyata sepak bola merupakan Cara yang efektif Dan bisa diukur untuk menghilangkan Stigma dan diskriminasi Khususnya kepada orang dengan HVH Paham? Agus Ya saya juga gak tau ya Gini-gini jalan-jalan dari tadi Karena di belakang saya bingung Sebenarnya mau ngomong apalah Saya suka lihat TEDx Ada Sir Ken Robinson Ada Elizabeth Pilani Ada Elizabeth Gilbert Ya Cara hebat Hebat sekali Tiba-tiba saya diundang Saya ngomong apalah Bingung Jadi ya beginilah Kalau saya memang Ya Masuk Komedi Komedi itu juga gak bisa Ada ya Bukan pelawak Saya memang begini Kerja di rumah cemara Dan ya Alhamdulillah Pasien saya memang sepak bola Dan ini saya jelaskan Dari tadi Nongo belum dijelaskan ya Ini nongo belum dijelaskan Aduh Kenulah Ini adalah League of Change Keadilan sosial Bersepak bola Bagi seluruh rakyat Indonesia Karena Tenang Tenang pemerintah Tenang negara Bukan kami niatnya Untuk berevolusi Santai saja Kami tidak berniat Untuk mengganti Pancasila sila kelima Dengan sila ini Tidak sama sekali So santai saja Jadi gini Jadi gini Jadi selama ini tuh Kami selalu Didiskreditkan ya Terkait permasalahan fisik itu Kami berusaha Untuk membuat Selain sepak bola Yang reguler Yang memberikan informasi tadi Kami juga berusaha Untuk memberdayakan Komunitas-komunitas Orang dengan eye page Dan pengguna nafzah Di seluruh Indonesia Jadi kami berusaha Untuk Melibatkan mereka Dalam sebuah turnamen Yang mana itu adalah Namanya Liga Perubahan Liga Perubahan ini Akan diadakan Pada bulan Februari Tempatnya di bawah Atau di kolong Jembatan Paspati Supaya semantikanya Supaya simboliknya Dapat gitu Kontrasnya dapat Antara Ada mal balubur Ada perumahan kumuh Ada perumahan Yang sedang-sedang saja Maksudnya adalah Bagaimana Sepak bola ini Bukan hanya Dipolitisasi Sepak bola ini Bukan hanya Dibikin ribet Tapi sepak bola ini Justru Memberikan sesuatu Kepada masyarakat Bayangkan Kalau anda berpikir Secara simpel aja Sepak bola ini Sudah menyerap Energi dari kita Banyak pisan Dengan usahanya Yang kapitalistik Sekarang Yang kaya Yang bisa maju Yang ribu Wah susah ya Yang ribu Memakan juga susah Boro-boro Rek main bola Nah Kita berusaha Untuk memberikan Sesuatu Kepada masyarakat Memberikan sesuatu Nilai ideal Masyarakat Bahwa sepak bola ini Sudah terlalu banyak Yang kau ambil Dari masyarakat Sepak bola Oh Saatnya Buat kamu Sepak bola Untuk memberikan Sesuatu Yang lebih konstruktif Kepada masyarakat Begitu Ini ya Jadi memang Sepak bola Dari tadi juga ya Sepak bola Bagus Di rumah cemara Tadi juga datanya Sudah Kalau mau melihat Rumah cemara Seperti apa Terus mungkin Ada pertanyaan juga Dari Akang-akang Teteh-teteh Di dalam hati Tapi udah gak boleh Nanya langsung ya Di pikiran Aduh kenapa sih Mendistribusikan kondom Kenapa sih Mendistribusikan Jarum suntik Kan masalahnya adalah Bagaimana memperkuat Iman dan takwa Katanya Nah teman-teman Kalau untuk mengkritisi Sesuatu Jurgen Habermas Pernah bilang Ada dua hal Dua hal Yang pertama adalah Fahami Kondisi normatif Fahami Kondisi faktual Ya Normatifnya betul Mencegah HIV Mencegah HIV Sekuatkan iman Dan takwa Ngadoa Allah Ya Di dalam apa Di dalam masjid Tapi keluar Bawa jarum Jarum kotor Disuntikin Tertular Tidak Tertular Nah Kami berusaha Untuk memberikan Pendekatan pragmatis Seperti itu Agar bagaimanapun Dengan tidak Didistribusikannya Kondom Dengan tidak Didistribusikannya Jarum yang sangat bersih Itu Tetap Tetap Hubungan seks Di luar nikah Itu tetap terjadi Penggunaan narkoba Tetap terjadi Ini adalah Sebuah intervensi Emergensi Bahasanya Agar bagaimana Dampak yang lebih besar Di depan nanti Bisa diminma Lisir Itu Dari dulu juga Agama sudah ada Gening Tapi kejahatan Angger Bener tidak Ya Bukan itu Itu mah Tetap lah Hubungan anak Ya Amaluna Amalukum lah Istilahnya Itu mah Pribadi ya Udah 3 menit Sebentar lagi Mau beres Itu saja Dari saya Saya Berterima kasih Kepada panitia Kepada pembicara lainnya Bukan orang yang Banyak tau lah Saya mah Istilahnya Cuma Kadang-kadang Ada pepatah Yang mengatakan Nah Bahaya ya Pepatah Yang mengatakan Bahwa cahaya Yang paling terang itu Terkadang Datang dari tempat Yang paling gelap Oke Sekian saja Dari saya Terima kasih Haturnuhun Semoga barokah Selamat Sore Terima kasih